Tidak bisa menjelaskan secara detail tentang taktik strategi kita. Tentunya kita berusaha untuk menyelamatkan pilot. Jadi dulu kan sudah saya sampaikan, tetap berusaha menyelamatkan pilot dengan tidak menimbulkan korban jiwa baik dari masyarakat. Sudah dengan tokoh mahkamah, tokoh masyarakat, kemudian dari PJ Bupati juga berusaha semaksimal semuanya untuk bisa nego secara damai. Kalau nego kan secara damai otomatis. Itu sudah kita usahakan terus. Kita hormati tokoh agama, tokoh masyarakat yang akan berusaha untuk menyelesaikan secara damai tersebut. Dan mereka juga tidak berharap terjadi kontak timpah antara TNI Poli untuk menyelamatkan itu. Kita penuhi coba yang kita temui. Jawaban Panglima soal KST Ancam Tembak Pilot Susi Air. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono kembali berbicara soal upaya penyelamatan pilot Susi Air Phillips Meherton dari tangan kelompok separatis teroris KST, Papua. Ia mengatakan akan terus berupaya menyelamatkan pilot Susi Air Phillips Mark Meherton yang tanpa menimbulkan korban jiwa. Yudo menegaskan tidak bisa menjelaskan secara detail strategi yang disiapkan. Hal itu diungkap Yudo Usai menghadiri Rapat Koordinasi Sinergitas Pemerintah dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan untuk menyukseskan pemilu 2024 di Kuningan, Jakarta, Senin, tanggal 29 Mei tahun 2023. Tadi sudah disampaikan Pak Mahfud MD ya kita tidak bisa menjelaskan secara detail apa namanya taktik strategi kita. Tentunya kita berusaha untuk menyelamatkan, tetap berusaha menyelamatkan pilot dengan tidak menimbulkan korban jiwa dari masyarakat, ujar laksamana Yudo Margono. Sebelumnya, penyanderaan pilot Susi Air Phillips Mark Meherton yang diduga dilakukan KST pimpinan Egyanus Kogoya sudah berlangsung hampir 4 bulan. Hingga kini, belum ada tanda-tanda KST akan membebaskan pilot tersebut. Tidak bisa menjelaskan secara detail tentang apa namanya taktik strategi kita. Tentunya kita berusaha untuk menyelamatkan pilot. Jadi dulu kan sudah saya sampaikan, tetap berusaha menyelamatkan pilot dengan tidak menimbulkan korban jiwa baik dari masyarakat. Sudah anu dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian dari PJ Bupati juga berusaha semaksimal semuanya untuk bisa nego secara damai. Kalau nego kan secara damai otomatis. Itu sudah kita usahakan terus. Kita hormati tokoh agama, tokoh masyarakat yang akan berusaha untuk menyelesaikan secara damai tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!